Intro Assalamualaikum Wr Wb Whats up lor Balik lagi bersama saya acul Video kali ini aku ingin berbagi cerita Tentang pekerjaanku lor Dimana mungkin temen temen Di luar sana tuh Yang sudah nonton video video Di youtube channel ad youtuber ini Kebanyakan kan konten saya tuh tentang Seputar korea namun Di luar pekerjaan saya Ataupun tentang makanan korea Nah kali ini aku tuh ingin Ya ngasih tau temen temen lah gimana sih Sebenernya aku tuh di korea tuh kerja apa Di bagian apa Dan di perusahaan apa Jadi saya tuh bekerja di perusahaan Pipa Dimana pipa ini difungsikan sebagai pipa pengairan Seperti pump Ada juga sering digunakan untuk minyak Minyak bumi Dan pipa yang saya buat itu Sejenis pintu air Dimana seperti kalau kita Gambarkan kecilnya itu seperti keran Jadi pipa ini Panjangnya tuh Gak terlalu panjang sih Paling panjang itu Satu meter ataupun setengah meter Nah mau membedakan lagi tuh diameternya Jadi diameter di pabrik saya tuh Mulai dari yang 10 cm Atau 100 ml Sampai dengan 3 meter Nah 3 meter itu Atau 3000 ml Jadi dari mulai di diameter yang kecil Sampai yang besar itu Tempat saya buat Kebetulan saya di bagian bubut Nah di pabrik saya tuh banyak bagiannya Ada yang bubut Bahkan ada las Ada cet Nah namun saya di bagian bubut Dan mesin bubut yang saya pegang Itu berdiameter Atau berkapasitas besar Nah saya di sini bagian bubut Namun saya tidak mengoperasikan mesin Saya hanya sebagai kernet Dari operator itu Dan operator itu adalah mandor Nah jadi saya hanya membantu Dari nyeting Ngambil barang Ngeluarin barang Ataupun ngebalik barang Nah jadi inilah Pekerjaan saya di pabrik Ini saya sekarang sedang Membalik pipa Yang sudah dibubut Yang dibubut yaitu Dari bagian Sisi pinggir Terus atas Dan dalam Pipa itu sendiri Nah setelah dibubut semua Prosesnya ini Kita lihat dari mulai Pembubutan Di samping Atas Dan di dalam Namun sebelum Kita bubut otomatis Saya dan mandor saya itu Menyeting dulu Nyetingnya itu seorang tua Jadi pipa itu Saya ambil Tugas saya Saya ambil Tugas saya itu Ngambil pipa Saya ambil Terus saya taruh Di tempat dudukan Dimana pipa ini akan Dibubut Nah jadi Setelah saya taruh Di dudukannya Atau gembiongnya itu Kita setting Saya setting Mereka mandor Mereka mandor Langsung Tugas saya Bermukkan Injim Tugas saya Njadi Tunggu Tunggu Alhamdulillah yang lama tergantung dari pipa itu sendiri karena pipa ini dari pabriknya sana peleburan itu kurang bagus ataupun ya gimana ya posisinya itu enggak rata gimana jadi harus nyetelnya ekstra itu lama aku butuh kerakunya lama selamat menikmati 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 Dengan pekerjaan yang begitu banyak, berat, dan beresiko Nah, jadi jangan selalu berpikir Korea itu indah, negeri impian, gajinya besar Tapi cobalah teman-teman untuk mempertimbangkan atau memikirkan pekerjaan apakah nanti yang akan kita dapatkan Seberapa besarkah resiko yang kita dapatkan Dan bagaimana cara kita meminimalis resiko itu sendiri Karena dimanapun teman-teman bekerja, apapun pekerjaannya, tetap satu ingat Jaga selalu keselamatan kerja, jaga kesehatan badan dan fisik Karena di Korea ini kita kerja lho, bukan jalan-jalan-jalan itu kalau libur Ya kalau yang pabriknya memang ada liburnya Sabtu Minggu ataupun Minggunya Kadang juga ada yang diterabas Jadi itulah gambaran saya, ataupun pekerjaan saya di Korea Profil saya itu seperti itu Jadi teman-teman sekarang sudah tahu kan, saya itu sepertinya kerja apa, di bagian apa, di perusahaan apa Nah baik, setelah saya ya cerita ini mungkin juga bisa jadi buat ya gambaran teman-teman Ataupun inspirasi teman-teman Oh ternyata di Korea itu begitu pekerjaannya Jadi baiklah lor, videonya sampai disini dulu ya Tapi saya selalu ingatkan buat teman-teman untuk jangan lupa selalu dukung channel saya Caranya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman Karena dukungan dan semangat dari kalian semua Akan menjadikan channel saya ini berkembang Dan saya semakin semangat untuk bikin video atau upload video Yang berkaitan dengan Korea Informasi Korea Ataupun pokoknya yang berhubungan dengan Korea Insya Allah akan saya selalu bikin untuk teman-teman semuanya Biar teman-teman itu yang di Indonesia ataupun dimanapun berada Bisa tahu gimana sih Korea itu sebenarnya Mungkin teman-teman kan hanya tahu di drama Korea Baik lor, saya akhiri videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton